Good morning Selamat pagi semuanya Balik lagi di channel cerita juni Hari ini aku lagi Berada di rumah Mertu aku jadi Ya hari ini tuh Aku kayak dejavu lagi Balik kesini Ke daerah nord jerman Dan kebetulan Temenku dateng dari Kanada si Kemal Jadi kita bakalan pergi Jalan-jalan ke Daerah nord jerman Seperti Lusudorf dan Köln Dan udara disini tuh bener-bener Lagi ngenak banget Kemarin di Muncern, kemarin kita jalan-jalan Aku gak sempet bikin video Karena hujan terus Dan kebetulan luar kayak gini Sama kayak di Muncern Hujan juga Jadi ya hari ini Kita mau jalan-jalan ke Daerah-daerah nord jerman yang gak hujan Karena Hari ini Kita ada waktu dan timu ada waktu juga Halo Dan lagi gila hari ini Banyak energi Dan Kita bakalan kemana ya Tadi Dusudorf dan Dusudorf dan Köln Dan Di Dusudorf tuh Kan terkenal banget sama Japanese Japanese restaurant Japanese Store dan segala macem Dan aku bakalan mau pergi Ke Tempat ramen Maks ramen Kalau jauh-jauh di Jerman Di Muncern juga ada Sembilan ramen Tapi Di Dusudorf tuh Enak banget Karena Belum-belum di Jepan Apa? Muncern juga ada sih Jepang juga Anyway guys Jadi yaudah Ikutin kita jalan-jalan Jangan lupa Kalau kalian yang baru Lihat video ini Klik Tombol Subscribe-nya Oke Supaya Kuraijin bikin Video terus Thanks Jadi so far gimana Mal di Batunhausen So far gimana Bagus gak? Bagus Bagus Kayak Cianjur Kayak Cianjur Kemarin Muncern Lake Bandung Kayak Cianjur Oke guys Abis kita jalannya Ke daerah Batunhausen dulu Karena Belah Pampai disini Dan Disini berangin-anginan Dan Kembal bisa ngeliat Disini tempat Dimana Kita tinggal Di Batunhausen Dan Presiden Soeharto Mereka disini juga Berobat Berobat doang Berobat bukan tinggal disini Jadi Beginilah sekitarnya Taman-taman Udarnya Segar Abis ini kita ke Dosuldorf ya Lebih banyak Ngambil video tentang Dosuldorf Bukan Makan siang Makan siang Ramen Ini aku ngambil video Locin This is a chapel No Kemal ceritanya mau cari Suvenirnya Batunhausen ya Sudah stay house Namanya So guys Jadi Ini adalah sekitar Dari Apa namanya Tempat Waktu aku Pernah tinggal disini Dan Dulu aku pernah Naik sepeda gitu Sepeda dari Campus di Hanover Dan aku Banufe disini Karena aku pernah tinggal disini Selama 2 tahun Dan aku kasih unjuk Kemal Aku nyebrang nih Kasih unjuk si Kemal Tempat dimana aku tinggal dulu Di Batunhausen sama Timo Dan ini Tempatnya bener-bener Jadul abis Gitu kan Beda sama di Munceng Jadi Ya Kayaknya Ini banget apa namanya Memori banget Pernah tinggal disini Terima kasih So guys Kita nyampe di Dusseldorf Tapi Belom nyampe Di kotanya banget Baru Parti dalam mobil ya Yudah Sekarang kita juga Mau pergi I think that one is the haven Like the water area Jadi kita mau pergi ke sana Di alfabnya Beda ikutin ya Beda ikutin ya So kita nyampe di Dusseldorf Kemal Kemal Gimana Dusseldorf Tadi Batunhausen kayak Ciancur Kalau Dusseldorf kayak apa Kayak New York Kayak New York Kalau New York tapi banyak orang Jepang Dan disini banyak banget Bar-bar kayak gitu Papap Dan orang-orang bisa minum Dan duduk-duduk Kalau mau sudah dingin disini Tetap aja orang-orang pada minum di luar Gitu Orang-orang masih duduk di luar Karena ada heaternya juga di luar guys Seperti disana itu Tuh Liat Di belakang aku itu adalah Rathausnya Dusseldorf Dan Kayaknya aku baru pertama kali Ke Rathausnya Dusseldorf Sini dan daerahnya Karena Waktu itu juga Gak begitu lama banget Tetap kesini Ketemu sama temenku Yang dulu tinggal di Dusseldorf Mbak Sundari Halo Dan Kita pengen ke tempatnya Ramen Tapi nunggu dulu jalan kaki Supaya gak kelaper sedikit Ya guys Lagi menemani turis Pergi beli Souvenir Disini namanya Dusseldorf Yekos Lijen Lagi dipilih Dipilih Lagi dipilih Lagi dipilih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.